Segala perkara ku takung dalam dia, yang beri kekuatan dan pengharapan, melewati hari esok bersama-Nya. Semuanya, dan silahkan duduk kembali sudah dikasih oleh Tuhan, senang bisa kembali bersama dengan saudara. Di awal tahun 2019, the best year sepanjang kehidupan kita adalah tahun 2019. The best year, tahun terbaik dari 2018 yang sudah pernah lewat, tahun terbaik adalah tahun 2019. Ada yang gak percaya kayaknya. Berapa banyak yang di antara saudara percaya bahwa tahun terbaik adalah tahun 2019? By faith, dengan iman kita katakan yes, ini adalah tahun yang terbaik. Walaupun bukan berarti tanpa masalah. Walaupun bukan berarti gak ada pergumulan. Walaupun mungkin akan ada hal-hal yang kita gak setujui terjadi dalam hidup kita. Mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan, dia menyertai langkah kita dan tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik dari 2018, tahun yang pernah lewat. Saya sangat percaya akan hal itu. Sudah bergairah? Coba lihat teman saudara sebelahnya, mukanya kira-kira bergairah gak? Bergairah gak buat firman pada pagi hari ini? Come on. Yes. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan pada saudara di awal dari tahun 2019, kota pertama tahun 2019, mau bicara mengenai overcomers, atau orang yang keluar sebagai pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sekali lagi, tapi bukan berarti gak ada masalah, gak ada pergumulan, gak ada persoalan, gak ada mungkin sakit mungkin ngalamin hal yang gak nyaman. Bukan berarti itu. Tetapi kita bisa keluar dari semua itu. Dengan menang. Yes. Dan kemenangan terbesar adalah ketika kita mengalami pertempuran terbesar. Dan ini yang kita gak mau denger sebenarnya. Banyak orang hanya mau terima kemenangannya, tapi gak mau mengalami pertempurannya. Kan jadi diem maksudnya. Siapa yang mau diberkati katakan yes. Siapa yang mau melewati masa-masa sukar untuk bisa dapat berkatnya. Katakan amin. Wah tetap semangat berarti. Haleluya. Yes, berarti sudah setuju dengan saya bahwa tahun ini adalah tahun yang akan menjadi tahun yang berkemenangan buat kita. Tetapi sekali lagi, kita harus banyak melewati mungkin masalah pergumulan dan tahun-tahun yang apa hari-hari yang berat atau mungkin hari-hari yang gak nyaman. Dan yang saya percaya juga bahwa di tahun baru ini untuk mendapatkan sesuatu yang baru bukan berarti kita harus selalu punya yang baru juga. Dalam pengertian. Kalau saya punya istri, yang lama saya gak bisa gak bisa menikmati sesuatu yang baru. No, no, no. Justru dengan apa yang kita punya di tangan kita, kita akan mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Saya mengucap syukur buat istri yang tetap sama setelah sekian belas tahun. 18 tahun kami masuk 18 tahun tahun ini pernikahan kami. Tapi saya menemukan justru semakin semakin lama waktunya, semakin manis rasanya. Kayaknya itu asik banget ya. Semakin banyak pengalaman yang kami bersama-sama lewati, justru disitulah, walaupun gak selalu bagus pengalamannya, gak selalu nikmat atau gak selalu baik perjalanannya, tetapi ada jalan-jalan yang gak nyaman. Tetapi kalau bersama-sama dengan Tuhan, dan bersama dengan pasangan kita, dengan semua attitude yang kita taruh dengan benar, dengan firman yang kita pelajari bersama-sama, dan jalani dan hidupi bersama-sama, maka selalu ada pengalaman baru yang Tuhan berikan, walaupun mungkin pasangannya tetap sama. Walaupun mungkin kerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, tetap lama di tahun 2019, tetapi dari usaha saudara, dari bisnis saudara, dari pekerjaan yang saudara lakukan, yang walaupun itu adalah pekerjaan yang sama seperti tahun lalu mungkin, tapi ada pengalaman baru yang akan Tuhan bawa saudara ke tempat yang baru, dan sudah akan lihat sesuatu yang gak pernah sudah pikirkan dalam pekerjaan yang lama. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang setiapkan buat saudara dan saya. Tapi kita mesti punya attitude sebagai pemenang, overcomer, yang gak mau nyerah dengan keadaan, yang gak mau pasrah aja, pasrah dalam pengertian yang negatif, yang udahlah, berdoa amat deh berdoa ing, pokoknya udahlah terserah deh mau apa lah, mati-mati deh. Enggak, tapi kita punya mental sebagai pemenang. Dan itu diceritakan dalam cerita Daud saudara. Saya suka dengan tokoh ini, dan Daud adalah salah satu tokoh yang saya banyak bercermin, dan saya banyak belajar daripadanya, Daud disebut the overcomer. Daud disebut seorang yang pemenang saudara. Dan dalam cerita pemenang itu memang karena dia mengalahkan Goliat. Ya kita tahu benar ceritanya, dan sering banget diseritain. Saya tempted sebenarnya mau ceritain mengenai pertarungan Daud dan Goliat. Saya ulangin lagi, tetapi Tuhan bawa saya kepada pemikiran yang lain, tetapi tetap mengenai Daud saudara. Daud adalah seorang yang mengalahkan Goliat, raksasa. Tapi pada kenyataannya, justru pada saat dia menang, memenangkan sebuah pertempuran yang besar, itu adalah awal dari kehidupannya yang miserable. Kemenangan dia melawan Goliat, justru itu menjadi pintu, dimana dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam perjalanan berikutnya. Namun saudara, namun, bukan berarti kalau kita ngalamin kesulitan terus karena Tuhan itu ninggalin kita. Enggak. Bukan berarti hanya karena kita mengalami kesulitan, setelah mengalami kemenangan yang besar, lalu kita mengalami kesulitan-kesulitan berikutnya, bukan berarti bahwa Tuhan gak menyertai kita. Tapi justru di situ penyertaan Tuhan semakin dinyatakan bahwa, bukan hanya pada saat kamu menang, kamu diberkati Tuhan, kamu merasa suka cita, kamu merasa di atas angin semuanya, tapi justru Tuhan lagi mau kasih lihat, bahkan dilembah kekelaman sekalipun, kamu alamin hal seperti ini, aku tetap menyertai kamu, dan kamu tetap disebut sebagai pemenang. Karena sebagai pemenang, itu gak cuma sekedar kita pada saat kita menikmati semua, tanda kutipnya, ekstasi kemenangan gitu, kenikmatan yang luar biasa dari kemenangan. Justru pada saat kita ada dalam lembah, dan kita di situ menyadari bahwa, saya gak mampu, saya gak bisa, Tuhan saya terbatas banget, Tuhan saya ini orang yang penuh dengan kelemahan, saya gak mungkin bisa, tanpa penyertaanmu. Di situ kita bisa mengandalkan Tuhan, dan mengharapkan Tuhan, dan pada saat itulah Tuhan turun tangan, dan waktu dia turun tangan, dan kita hidup sesuai dengan apa yang dia mau, selaras minggu lalu, selaras dengan apa yang dia mau. Maka kita akan melewati masa-masa itu, dengan kemenangan. Ada banyak orang soalnya, pada saat mengalami kemenangan, bersuka cita, mengucap syukur, oh bayar persembahan, perpuluhan dibayar, dan lain sebagainya, karena lagi kemenangan. Tapi begitu adalah masa-masa sulit, perpuluhan ditutup, padahal itu adalah kewajiban kita kepada Tuhan, bukan kewajiban saudara pada gereja, bukan kewajiban saudara pada hamba Tuhan, itu kewajiban saudara pada Tuhan. Tapi karena ada masalah ini, semua ditutup, gak mau ke gereja, gak mau lagi life group, gak mau segala macam, justru pada saat-saat seperti itulah, kita membutuhkan Tuhan the most. Pada saat kita dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan Tuhan, yang paling besar waktu kita yang kita butuhkan adalah, justru pada saat kita ada di bawah, kita butuh Tuhan. Nah Daud, kita mau belajar dari Daud, setelah dia menang sudah dari Goliat, yang fenomenal banget kemenangannya, lalu hidupnya gak jadi lebih mudah, tapi dia malah dikejar-kejar oleh Raja untuk dibunuh, karena Raja cemburu. Biasa kan? Ya ini namanya juga ibu-ibu, the power of emak-emak. Ya waktu ibu-ibu ngeliat, Daud mengalahkan Goliat pada nyanyi, wah Daud lebih hebat dari Saul, Daud mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan ratusan ribu, lebih banyak lagi. Kira-kira gitu saudara. Dongkol lah Raja ini, cemburu dia kejar, Daud mau dibunuh, walaupun Daud pada saat itu sudah jadi menantunya padahal, tetapi dikejar-kejar, dan ini yang menjadi masalah buat Daud, tekanan buat Daud, dikejar-kejar oleh orang Filistin, karena orang Filistin juga dendam, karena dia membunuh pahlawannya orang Filistin. Lalu hampir mati, dilempari batu oleh pengikutnya sendiri. Kalau saudara baca ceritanya Daud, wah aduh, ini bukannya cerita yang bagus-bagus nih saudara, ada banyak cerita, dimana dia ngalamin yang gak nyaman sama sekali. Dia dihianati oleh anaknya sendiri, karena anaknya mau overthrown dia, karena anaknya mau ngambil kekuasaan Daud, lalu akhirnya Daud dihianati dia harus pergi, sebagai Raja dia harus menyingkir, wah segala macam cerita, yang banyak sekali dramanya. Dan Daud mengalami hal seperti ini, overcomer, kenapa Daud disebut overcomer, ada beberapa hal dari pembacaan, yang saya mau ajak saudara untuk membaca bersama-sama, Masmur fasal yang ke-34, namun saya akan mulai dengan ayat yang ke-22, Masmur 34 ayatnya yang ke-22, sorry ayat yang ke-20 maksud saya, ayat yang ke-20, saya lompat aja, tadi saya mau baca semua, tapi saya akan lompat-lompat baca, tapi kita fokus pada Masmur 34 saudara, Masmur fasal 34 ayat yang ke-20 saudara, siap untuk firman Tuhan katakan yes, dia katakan begini saudara, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu, kemalangan orang benar banyak, Daud ngalamin kemalangan seperti ini saudara, dan dia sendiri mencoba hidup benar di hadapan Tuhan, dia mencoba hidup sesuai dengan ajarannya Tuhan, tetapi kenapa jadi kemalangan yang dia lihat, dan dia katakan dengan sangat sungguh, kemalangan orang benar, coba kita lihat dulu di dalam ayat yang ke-7, orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar, jadi Daud dalam keadaan tertindas, dan dia juga katakan bahwa kemalangan orang benar, sangat banyak, loh kau kenapa sih, kan ini menjadi satu pertanyaan sebetulnya bagi orang-orang, loh katanya Tuhan berkatin, kenapa jadi seperti ini, katanya Tuhan sertain, kenapa jadi seperti ini, tapi memang itu kenyataannya saudara, kenyataan hidup ini, gak selalu moon and roses, gak selalu bulan dan bunga mawar, kadang-kadang ada hal-hal yang gak nyaman sama sekali, memang akan terjadi, tetapi ini intinya, sampai pada saat Daud katakan, kenapa jadi saya malang, banyak benar, kemalangan orang benar itu banyak banget, waktu saya tertindas, kenapa jadi seperti ini, Tuhan apa yang harus saya lakukan, Masmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, Daud juga menuliskan hal yang buat saya, ini juga pertanyaan banyak orang saudara, dan ini mungkin saja, mungkin saja, akan ada beberapa dari antara kita, melewati masa-masa seperti ini, mungkin sudah lewat di tahun 2018, atau mungkin sedang terjadi, dan masih terus terjadi sampai 2019, sampai kapan itu pertanyaannya, untuk pemimpin biduan Masmur Daud, berapa lama lagi Tuhan, itu pertanyaan saudara, berapa lama lagi Tuhan, suami saya kayak begini, berapa lama lagi Tuhan, kok usaha begini-begini terus, berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, berapa lama lagi, kalau sudah terus baca ayat yang ke-2, mungkin ayat yang ke-3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran, dalam diriku, dan bersedih sepanjang hari, berapa lama lagi Tuhan, musuhku meninggikan diri atasku, seolah-olah mereka di atas angin, pada mereka lakukan kejahatan, tapi kenapa justru mereka sepertinya ada di atas angin, sekarang saya ada di bawah angin, saya bukannya overcomer, tapi kenapa saya jadi undercomer, kenapa saya jadi orang yang sepertinya kalah, berapa lama lagi Tuhan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allah ku buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, saudara ini doanya Daud waktu desperate, artinya Daud sebagai overcomer pun pernah ngalamin, keadaan seperti ini, keadaan seperti ini bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, sampai kapan ini terjadi, Tuhan kapan engkau menjawab doaku, nah ini yang menjadi satu, keadaan yang kemungkinan besar, banyak diantara kita sedang mengalaminya, dan pagi ini ada berita suka cerita, karena Daud sendiri yang mengalami, dan Daud sendiri yang menjawab pertanyaan itu, dan apa yang menjadi jawabannya, yang membuat Daud menjadi seorang overcomer, atau seorang pemenang, ada empat poin yang saya mau sampaikan, buat saudara pada pagi hari ini, dari ayat-ayat yang akan kita baca, Masmur 34, mari sama-sama dengan saya, jalanin satu persatu, mengapa Daud, atau bagaimana Daud disebut sebagai overcomer, atau sebagai seorang pemenang, dan dia mengalahkan perasaannya, dia mengalahkan keadaannya, dia mengalahkan semua yang ada di dalam dirinya, yang berkecamuk di dalam dirinya, yang membuat dia kayaknya jadi lesu, lelah, dan kalah di dalam, saudara kekalahan dimulai dari dalam, kalau dalamnya sudah kalah, luar pasti kalah, tapi kalau dalamnya menang, luar seolah-olah mungkin menang, tapi kalau dalamnya sudah menang, dia bisa mengalahkan yang di luarnya, inside ini, yang di dalam ini yang lebih penting, bagaimana Daud bisa menang terhadap dirinya sendiri, menang terhadap kondisi keadaan di sekelilingnya, ada empat poin, yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ke-14, saya mau saudara kita baca ini sama-sama, Masmur fasal 34, ayat yang kedua, aku yang pertama, hendak memuji Tuhan, pada segala waktu, puji-pujian kepadanya, tetap di dalam mulutku, ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan, yang menipu, aku hendak memuji Tuhan, pada segala waktu, segala waktu, saudara, segala waktu, sebut bersama dengan saya, satu, dua, tiga, segala waktu, waktu susah, waktu senang, waktu kelimpahan, waktu kekurangan, waktu kejepit, waktu dalam kelegaan, waktu diberkati, waktu sepertinya gak terlalu diberkati, waktu sehat, waktu sakit, waktu susah, waktu senang, sudah udah jenis-jenikah, segala waktu, aku memutuskan, dan Daud katakan gini, aku hendak, aku mau, aku akan, I will, dalam bahasa Inggrisnya, I will praise him, aku akan menyembah dia, aku akan memuji dia, dalam segala waktu, walaupun aku menyadari, kemalangan orang benar itu banyak, walaupun aku menyadari, kok aku sepertinya ada di dalam keadaan yang tertekan, walaupun dalam keadaan seperti ini, aku hendak, memuji Tuhan, dalam segala waktu, kunci kemenangan Daud, rupanya adalah ini, dalam segala waktu, dia menggunakan mulutnya, untuk tidak mengatakan yang negatif, tapi mengatakan yang positif, menjadi positif itu, bukan menggantikan Tuhan, tetapi justru meresponi Tuhan, menjadi pikiran kita, menjadi positif itu, bukannya menggantikan Tuhan, dengan semua yang positif, bukan, justru kita meresponi Tuhan yang positif, dan kita mau hidup seperti cara dia berpikir, kita meresponi Tuhan, waktu kita bicara positif, kita meresponi Tuhan, yang selalu berkata-kata positif, agak sepi pagi ini, apa saudara bersama dengan saya, kalau saudara setuju, katakan amin, dengan kencang, jadi waktu kita merespon, dengan sesuatu yang positif, kita pikiran, pikiran kita berpikir positif, mulut kita mengatakan yang positif, bukan berarti kita menggantikan Tuhan, dengan hal-hal yang positif, dan kita coba untuk jadi positif, no, 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 karena kita tahu Tuhan kita adalah positif, maka kita akan mengatakan yang positif, karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang positif, maka kita akan berpikir yang positif, jadi Daud hendak, dia katakan, aku hendak, memuji Tuhan dengan mulutku, dalam segala, waktu, pada segala waktu, hati-hati dengan mulut kita, Amstrad 18 ayat 21, dengan sangat jelas, hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, tidak kelihatan, lidah ini kecil, tapi kalau sudah ngomong bahaya, berapa banyak orang, yang jadi korban masuk penjara, karena omongan, by the way, kalau saudara ada dalam masalah, kalau saudara ada dalam lagi jengkel, kesel, ini sehari-hari aja, saudara lagi jengkel, kesel dengan pasangan saudara, atau sama anak, lagi, aduh ini anak, tau begini gue gak lahirin, gitu kira-kira, kesel banget, terus dalam keadaan jengkel seperti itu, terus kita ngomong sesuatu yang negatif juga, keadaan ditambah baik atau enggak, memperburuk situasi, justru kata-kata kita yang memperburuk situasi, udah, kan gini, kata-kata negatif itu keluar karena ada emosi negatif kan saudara, kita kesel karena kita gak ditanggepin sama orang, kita kesel karena kita, orang gak nganggep kita misalnya, atau orang apa segala macem, kita kesel sama orang, begitu kesel kan kita mau jadiin, perasaan kita itu dalam bentuk nyata, itu yang namanya dipake corong, corongnya mulut, nyonyor, sot gitu corong, dan keluarin semua, yang ada disini dikeluarin semua, nah pertanyaan saya, keadaan jadi makin baik, kita bilang gini, wah gue udah lega, gue udah ngomong, no, gak jadi tambah baik, yang ada jadi tambah jelek, denger saya saudara, waktu yang jelek dalam hati kita ini keluar, dan kita ngomongin sama orang, orang lain denger, suasananya jadi negatif, itu yang pertama, betul apa enggak, pada gak ngaku nih kayaknya ini, coba, sudah di rumah aja, di rumah aja, dalam kedua lagi gak setuju sama sesuatu, terus sudah ngomong yang ngoceh, kira-kira pasangan kita atau anak-anak kita, jadi negatif atau positif, terus sudah yang jawab aja, akhirnya jadi suasana gak nyaman, suasana sorga, hilanglah, bukan turunlah, hilanglah, suasana neraka turun, dari omongan, yang kedua, waktu kita ngomong sesuatu yang negatif, tentang hati kita yang negatif, lalu kita bilang, oh gitu, kan omongan kita itu, balik lagi kita denger juga kan, apa yang kita denger, menjadi iman buat, dan waktu kita ngomong negatif, ini lagi negatif, tambah negatif, bayangin ya, tiga kali double yang negatifnya, makanya, orang lagi kesel itu, jangan ngomong apa-apa, kalau mau pergi ke kamar, ambil bantal, teriak, tutup mukanya saudara, kalau memang saudara mau mengungkapkan, kekeselan saudara, teriak aja gak jadi masalah, tapi jangan ngomong yang negatif, saya mau kita bangun, budaya ini di gereja kita, jangan cepat gitu, ngumbar sesuatu yang, akhirnya jadi membuat orang, jadi patah arang, jadi patah hati, jadi kecewa, membuat orang jadi pahit, membuat orang jadi sakit hati, kita coba jaga saudara, kita coba jaga, entah itu di kerjaan saudara, di kantor saudara, di perusahaan saudara, sama anak buah, sama siapa aja, itu kalau udah ngomong, apalagi kalau kita udah gak menghormati orang lain, apalagi kalau kita gak menghargai, kehadiran orang lain, kita anggap dia lebih rendah dari kita, kecenderungan yang kita akan bicara, merendahkan dia, udah gak menghormati lagi, aduh ada banyak hal, dan kita akan bahas ini sepanjang tahun ini, oke yang pertama, mengenai perkataan mulut, Amsal 21 ayat 23, katakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran, jadi kalau di dalam udah susah, ditambah lagi mulutnya gak dijaga, sebenarnya dia lagi gak ngejaga, tambahan kesusahan masuk dalam hidupnya, jadi jaga mulutmu, jaga lidahmu, mari kita bangun budaya perkataan baik, entah di rumah kita, gereja kita, di tempat kerjaan, di sekolah, dimana aja kita ada, karena sumber yang bersih, itu akan mengeluarkan air yang bersih, gak mungkin sumber yang bersih, mengeluarkan air yang kotor, jaga hatimu, karena itu akan keluar dari perkataanmu, nah makanya jaga mulut kita juga sudah, berjaga-jaga dalam mulut kita, hati-hati dengan kebohongan, saya mau sampaikan ini buat saudara, ini ada satu hal yang terjadi, dengan begitu masif di dalam bangsa kita, dalam masyarakat kita, kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dikatakan itu, akan dianggap sebagai kebenaran, kebohongan yang terus-menerus dikatakan, akan dianggap sebagai kebenaran, kebohongan yang terus-menerus dikatakan, akan dianggap sebagai kebenaran, kebohongan yang terus-menerus dikatakan, akan dianggap sebagai kebenaran, hati-hati dengan kebohongan, kebohongan yang terus-menerus dikatakan, akan dianggap sebagai kebenaran, Kalau saya bilang ini hitam, kan saya bohong kan? Ini hitam. Setuju semuanya, ini hitam kan? Setuju kan? Ya enggak cuma lima orang, yang lainnya diem aja. Pasif, artinya setuju. Ini hitam. Karena banyak orang yang setuju, ini hitam. Atau mungkin ada banyak orang yang enggak ngomong apapun, dibilang ini hitam, ini jadi hitam. Ini hitam. Hitam, ini hitam. Ini hitam. Tuh kan makin banyak kan? Makin banyak yang protes kan? Karena makin banyak yang protes, saya akan pergi sama yang enggak bisa protes. Saya pergi sama anak kecil. Ini hitam. Om pastor yang ngomong, iya hitam. Ini hitam. Makanya, kalau, maafkan saya. Kalau kita enggak bijaksana, kita bisa dibohongin. Dan kebohongan itu ada di mana-mana. Tapi doa saya begini, saudara. Saya enggak mau ada seorang pun di antara kita yang menjadi pembohong. Dengan perkataan kita. Karena sangat mudah. Anak kecil yang belum mengerti dibilang ini hitam. Dia pasti akan sampai gedenya bilang ini hitam. Karena terus-menerus diajarin, terus-menerus diomongin ini hitam. 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 Udah tahu, hitam. Nanti dia dikasih ini, dia pergi kemana. Dia bilang sama temannya, ini hitam. Kebohongan yang terus-menerus dikatakan akan menjadi kebenaran. Akan dianggap kebenaran. Bukan menjadi, akan dianggap kebenaran. Dan itu yang terjadi, sudah kita harus jaga. Kalau kita mau jadi seorang pemenang, katakan hitam-hitam, putih ya putih. Jangan dibulak-balik. Kalau kita mau jadi pemenang, seperti Daud. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Waktu aku kepepet pun, aku enggak akan berbohong sama orang. Walaupun kepepet, aku akan ngaku, aku salah. Sorry, aku salah. Udah ngaku aja salah. Jangan berbelat-belit bilang, saya enggak salah. Karena ingin mempertahankan diri dan menutupi kemaluannya. Padahal kemaluannya ditutup. Karena dia mau terus jaga. Supaya saya jangan ketahuan jadi jelek. Saya ketahuan jadi lemah dan lain sebagainya. Sehingga dia berbohong. Sudah kita akan jaga, jangan sampai ada budaya kebohongan di antara kita. Suami istri ngomong, jangan ada kebohongan di antara kita. Orang tua, anak semua. Dalam keluarga, dalam gereja, dimanapun kita ada. Mari, dengan perkataan, dengan mulut kita. Kita jaga mulut kita dan kita akan jaga bahwa mulut kita hanya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan cuma sekedar nyanyi, bukan cuma sekedar muji dalam pujian penyembahan. Memuliakan Tuhan adalah memegang perkataan kita sendiri. Menjaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita, kita ngomong A tapi kita lakukan yang B. Jangan sampai kita memuliakan Tuhan tapi kita mengutuki istri atau suami. Memuliakan Tuhan tapi mengutukin menantu. Atau anak, apapun itu. Memuliakan Tuhan tapi mengutukin mertua. Tidak sama. Mari kita pakai mulut kita dengan baik kalau kita mau jadi overcomer di tahun ini. Sudah bersama dengan saya katakan yes. Yang kedua, ayat yang ketiga, empat. Dan ayat yang ke sembilan belas. Ayat yang ketiga katakan begini. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Bersama-sama. Saya mau garis bawah itu. Jiwa kita tenang hanya dekat alas saja. Masmur 62 ayat yang pertama. Hanya dekat alas saja aku tenang. Dekat siapa kita bisa tenang? Daud mengatakan, menambahkan bersama-sama kita bisa tenang. Di dalam Tuhan bersama-sama. Saya mau ambil poin saya yang kedua ini adalah. Sudah kita bisa tenang sendirian. Tapi bagaimana pada saat kita bersama-sama? Seringkali ada banyak orang bilang ini. Leave me alone. Betul apa enggak, Sudara? Enggak jadi masalah. Saya setuju. Leave me alone. Ya kadang-kadang kita perlu waktu yang namanya me time. Bukannya me ayam time ya. Tapi me time. Waktu saya. Tolong, tolong hargai me time saya. Oke silahkan, silahkan. Mau sendirian? Silahkan. WPDA sendiri sama Tuhan? Silahkan. Tapi pertanyaannya adalah. Apakah kita bisa tetap tenang pada saat bersama-sama? Nah ini yang saya mau sedikit highlight aja buat Sudara. Walaupun enggak banyak. Tetapi saya mau ini menjadi pemikiran kita untuk tahun 2019. di gereja ini khususnya. Jangan ada seorangpun yang sendirian. Untuk menjadi tenang. Betul kita perlu waktu sendiri. Sekali lagi jangan salah mengerti saya. Kita butuh waktu sendirian bersama dengan Tuhan. Dan disitu kita tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi bisa ke waktu bersama-sama. Ada banyak orang menolak untuk bersama-sama. Untuk menjadi tenang. Aku enggak bisa sama kelompok itu. Oke. Enggak dipaksain. Tapi Sudara mesti punya kelompok. Dimana Sudara bisa percaya dan menjadi tenang. Ada di dalam kelompok itu. Karena saya mengerti ada banyak kelompok-kelompok. Atau life group misalnya. Bukan di tempat ini saja. Tapi dimana-mana banyak. Ini pada umum ya. General. Banyak orang-orang yang enggak mau ngumpul sama teman-temannya. Kenapa? Karena pocor mulut disitu. Enggak aman buat saya. Jiwa saya enggak tenang. Waktu saya curhat disitu. Waktu saya coba ngomong sesuatu disitu. Yang pribadi sifatnya. Eh tiba-tiba. Besok-besok udah ada disana ceritanya. Sudah bersama dengan saya katakan amin. Sudah ngerti maksud saya ya. Makanya kenapa Daud katakan Masmur 62 ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat. Dia lagi ngomong sama umat. Tuhan ada di tengah-tengah umat. Percaya curahkan isi hatimu di hadapannya. Di hadapan Tuhan. Tapi di tengah-tengah umat. Alayalah tempat perlindungan kita. Umat dimana kita berkumpul bersama-sama. Komunitas kita. Life group kita. Seharusnya kita bangun seperti ini. Tempat dimana orang aman mencurahkan isi hatinya. Brothers. Sorry banget. Gue selingkuh. Gue jatuh. Brothers. Teman-teman ya maksudnya. Ah gila lu. Kenapa? Kejadiannya gimana? Kok bisa kayak begitu? Oke lah. Itu masih ngobrol sudah ya. Ya udah, tenang, tenang, tenang. Enggak cuma lu. Yang lain juga banyak. Sudah ini komunitas. Oke. Oke. Enggak kayak begitu mungkin ya. Ini contoh nih sudah. Kita berdua. Kita mesti bertobat. Ayo kita dukung. Kita support semua sama-sama. Jangan sampai ini jadi kemana-mana ceritanya. Iya, iya, iya. Kita aman. Kita saling jaga. Saling ingetin. Eh hati-hati. Dan lain sebagainya. Oke. Puji Tuhan buat komunitas seperti ini. Begitu keluar semuanya bebas. Besok-besok. Kok yang misalnya tahu selingkuh yang di sini? Komunitas yang gak aman. Nah apakah kita bisa tenang jiwa kita? Kita mesti ada di komunitas yang aman. Dan dalam pengertian begini sudah. Mari bangun komunitas seperti itu. Namun saya juga mengerti bahwa Gak gampang masuk kepada komunitas yang kita bisa percaya. Dan gak gampang juga masuk kepada komunitas yang percaya sama kita. Makanya mesti dibangun hubungan sebegian rupa. Sudah-sudah untuk membangun hubungan itu perlu waktu. Jadi jangan cuma sekedar sudah datang live group. Oh saya udah di live. Oke udah di live. Oke. Bangun kepercayaan dalam live. Bangun hubungan yang kental di dalam live. Saya mau bertanya sama saudara. Saudara lebih suka Orang datang ke dalam kelompok kita bersama Bawa masalah Atau bawa berkat. Pasti kita suka sama orang yang kalau datang bawa berkat. Kalau bawa masalah bukan berarti gak boleh datang bawa masalah. Bukan. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau setiap datang masalah lagi. Masalah, 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 masalah. Aduh ini orang banyak amat masalahnya. Dan bukannya cuma sekedar itu. Udah diajarin firman, udah diajarin segala macam. Kamu harus begini. Diajarin, dikonsulingin dan lain sebagainya. Tapi tetep aja masalah. Karena apa? Karena dia gak jalanin prosesnya. Nah so denger saya. Kita mau jadi komunitas Yang dimana jiwa kita bisa tenang di dalamnya. Dan waktu jiwa kita tenang di dalamnya Kita mendapatkan kekuatan di dalamnya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan komunitas Yang jiwa kita bisa tenang di sana Kalau kita sendiri gak mau belajar. Besi menajamkan besi saya setuju. Tapi ada banyak besi yang udah coba ditajemin Mintul terus. Mintul. Tumpul. Mintul ya? Benar ya? Tumpul terus. Kita gak bisa tajam-tajam. Kenapa? Karena gak ngejalanin prosesnya. Saya gak masalah dengan orang-orang yang bermasalah datang Untuk counseling atau lain-lain sebagainya. Gak jadi masalah. Dan saya juga mau berteman gak jadi masalah. Jadi teman. Tapi kalau terus-terus datangnya nuntut lagi, nuntut lagi, nuntut lagi, nuntut lagi. Orang juga capek loh. Komunitas itu juga capek. Tapi lain kalau sudah datang ada masalah. Terus kita berdoa. Oke ini jalan keluarnya. Terus lakukan prosesnya. You will see the progress. Nah sebenarnya kalau kita lakukan proses di dalam komunikasi kita Yang membuat kita menjadi lebih tajam lagi. Kita akan pasti melihat proses atau progres dalam hidup kita. Tapi ada banyak orang masuk dalam komunitas gak mau jalanin prosesnya. Maunya cuma terima aja. Saya lagi punya masalah ekonomi. Gak jadi masalah punya masalah ekonomi. Semua orang juga punya masalah itu. Tapi waktu dibilangin. Oke utang kamu ada berapa? Oke utang katu kredit ini, 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 ini. Oke yang ini katu kreditnya potong. Ya ini potong katu kreditnya. Udah bayarin aja bunganya dulu. Minta ini. Dan lain sebagai misalnya. Ini misalnya. Contoh dikasih nasihat gitu. Eh tapi tetap aja yang ini dipotong, ini bukan baru. Jadi ini kan orang gak belajar sama sekali. Sudah ngerti maksud saya ya? Nah bagaimana mungkin dia bisa menemukan komunitas yang bisa percaya sama dia. Kalau dia sendiri gak bisa dipercaya. Dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah sudara bagaimana jiwa kita bisa tenang. Seperti Daud bisa tenang. Dia datang kepada yang tadi disebutkan. Sudah disebutkan umat Tuhan. Dia punya umat. Artinya begini Ustaz. Dia punya komunitas. Dimana dia bisa berbagi. Dimana dia bisa belajar. Saling menajamkan atau sama lain. Dan dia bertumbuh disitu. Itu tempat yang paling aman. The safest place on earth. Is a family. Tapi bagaimana mungkin. Tempat itu jadi paling aman. Kalau gak ada hubungan dalam family. Saya kasih analogi ini buat saudara. Saya sering travel. Berapa bulan terakhir kan saya sering travel. Nah pulang-pulang bawa baju kotor. Saya suka kalau lagi ada tempat gym. Saya suka fitness. Saya suka berenang. Jadi kadang-kadang kalau perjalanan 2-3 hari itu gak kering. Keringatnya masih bau. Jadi karena keringatnya bau kan. Bajunya juga bau. Ditumpukin dari situ. Bawa pulang ke rumah. Tapi istri saya gak ngomel. Istri saya gak bilang gini. Pulang-pulang bawa sampah. Pulang-pulang kau bawa kotoran. Enggak. Dia pulang nyambut saya. Walaupun saya pulang bawa kotoran. Masuk baju kotor. Dia tetap peluk saya. Dia cium saya. Dia sayang saya. Kami bisa ketawa-ketawa. Bisa cerita ini segala macam. Baju dicuci. Beres. Tapi coba kalau tiba-tiba nih. Saya datang ke rumahnya Bang Agus. Atau saya datang ke rumahnya Rizal misalnya. Terus bawa koper yang kotor isinya. Terus saya bilang. Ini kotor. Tolong cuciin. Dia langsung bilang. Lu siapa? Lu nyuci di rumahku. Lu punya rumah sendiri. Sudah ngerti maksud saya? Maksudnya gini loh. Hubungan kedekatan itu. Kepercayaan. Menerimaan satu sama lain. Penerimaan satu sama lain. Itu butuh dibangun. Dan itu butuh waktu. Sudah bersama dengan saya gak? Saya berharap sudah gak salah mengerti saya ya. Bukan berarti Sudara gak boleh datang ke life group kalau Sudara punya masalah. Bukan itu maksud saya. Mari kita menjadi komunitas yang aman buat orang lain. Tapi kita juga menjadi orang yang aman buat komunitas kita. Bangun hidup kita. Belajar. Terus. Berkembang. Bertumbuh. Dimana jiwa kita bisa semakin mengembang dan semakin kuat. Makanya hati-hati pada saat milih teman Sudara. Masmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Saya suka banget sama ayat ini. Ini jadi favorit saya juga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Karena dengan siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan ketenangan jiwa kita. Tidak tenang kalau hidupnya sama diikutin terus sama orang-orang yang dicari sama inilah. Dicari sama itulah. Punya kesalahan ini, punya kesalahan itu. Ini tidak tenang hidupnya. Bagaimana mungkin bisa tenang kalau pergaulannya dengan orang-orang juga yang tidak bisa tenang. Cari Sudara komunitas yang bisa Sudara percaya. Komunitas yang terus menerus ada di dalam komunitas yang sehat dalam pengertian. Saya mau terus berubah, saya mau terus berubah. Saya tidak mau begini terus. Saya mau hidup saya yang lama saya tinggalin. Terus Tuhan Sudara kita harus cari orang yang punya komunitas. Komunitas yang mempunyai spirit yang saya selalu mau berubah. Saya selalu mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan komunitas itu yang akan membuat kita menjadi aman. Jiwa kita menjadi aman. Dan di situ kita akan menjadi kuat. Orang-orang yang kuat. Yang ketiga Sudara, poin saya yang ketiga. Ayat yang kelima. Masmur 34 ayat yang kelima. Dan ayat yang kelima belas. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Aku telah mencari Tuhan. Ayat yang kelima belas. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Dan usahakanlah, berusahalah untuk mendapatkannya. Sudara mencari Tuhan adalah poin yang ketiga buat overcomers. Orang yang selalu mau mencari Tuhan. Sudara apa maksudnya mencari Tuhan? Amsal fasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Dengan jelas katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kita dalam hidup ini membutuhkan hikmat. Karena kita ini kurang hikmat. Kita ini enggak pintar-pintar amat sebetulnya. Walaupun ada banyak yang sekolah tinggi dan dibilang pintar. Tapi sebenarnya kita juga masih banyak kelemahan, keterbatasan. Oleh sebab itu kita butuh hikmat yang lebih besar. Dan untuk mendapatkan hikmat, takut akan Tuhan adalah permulaannya. Mencari Tuhan itu sama dengan pada saat saya lagi mentok nih. Saya pikiran saya, saya tujukannya kepada kebenaran Tuhan. Kepada firman Tuhan. Apa saya mencari sesuatu yang menurut dunia ini apa gitu. Nah itu sudah. Mencari Tuhan adalah mendahulukan apa yang maunya Tuhan. Karena begini, seringkali dalam kehidupan kita juga kan ada banyak pertanyaan. Boleh ini enggak? Ada banyak orang yang tanya sama saya. Pastor, boleh enggak pacaran sama yang beda kepercayaan? Saya enggak jawab boleh atau enggak. Ada juga yang tanya lebih nge-nge lagi. Pastor, boleh enggak minum bir? Pastor, boleh enggak ngerokok? Kalau ngerokok enggak boleh, boleh enggak pakai VAP? VAP atau VAPE ya? VAP. Saudara yang enggak tahu, enggak perlu tahu. Tapi yang tahu, saudara enggak ngerti maksud saya. Kan kalau ngerokok kan begini, ada lain sebagainya. Jadi gini loh saudara, banyak orang yang tanya seperti ini boleh atau enggak. Saya enggak mau jawab boleh atau enggak. Karena itu debatable. Biasanya debat. Artinya jadi berdebat. Prinsipnya apa? Gitu aja. Kalau sudah dengar firman Tuhan, sebenarnya sudah sedang mencari kehendak Tuhan. Jangan cari firman Tuhan untuk membenarkan apa yang kita mau. Memang ada begitu banyak pertanyaan. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Dan untuk mendapatkan hikmat Tuhan, kita mesti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya begini, kalau saya lakukan ini, Tuhan gimana mikir? Mikirnya kalau saya lakukan ini, menurut Tuhan gimana? Jadi selalu mencari referensinya Tuhan. Dan itu dari firman. Jadi boleh enggak pacaran sama yang enggak seiman? Saya enggak mau bilang boleh enggak bolehnya. Saya cuma jelasin. Kalau begini kamu ambil keputusannya, akhirnya akan seperti ini. Itu firman yang bilang. Jadi kalau boleh enggak boleh, saudara. Nanti orang lain pasti akan bilang, si itu boleh. Tuh kan kalau sudah si itu boleh, terus. Jadi susah kan, saudara. Boleh apa enggak boleh ini? Boleh apa enggak boleh. Kita butuh hikmat dalam hidup kita. Dan hikmat itu hanya dapat dari Tuhan. Dan menurut saya gini, saudara. Belajar adalah salah satu proses mencari Tuhan. Belajar adalah salah satu proses mencari Tuhan. Introspeksi diri. Evaluasi. Lihat kejadian-kejadian, lalu mulai merenungkan. Kenapa Tuhan ini bisa terjadi? Apa maksud Tuhan atas ini semua? Jadi mencari hikmat itu mencari Tuhan itu seperti mencari hikmat. Supaya kita jadi tambah pinter. Supaya ngerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Malah Amsal katakan, Amsal pasal yang kedua ayat yang keempat. Amsal dua ayat yang keempat bilang begini. Amsal dua ayat yang keempat. Amsal dua ayat yang keempat. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ini artinya mengejar hikmat. Itu sama seperti mencari Tuhan. Itu mencari hikmat. Dengan attitude gini. Bukannya untuk membenarkan apa yang saya mau. Tapi untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Sudah cukup jelas ini? Katakan amin. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Saya berpikir gini. Harta terpendam itu punya siapa sih sebenarnya? Saya dapatkan pewahiuannya. Waktu ngeliat ada hoax di WhatsApp saya. Hoaxnya apa? Akibat tsunami kemarin di Banten. Itu ada foto saudara. Berantakan itu semua bekas ini. Tapi ada uang berceceran di situ masih pada bagus. Sudah ngeliat gak gambar itu? Dan itu dibilang artinya hoax. Memang hoax. Tapi oke lah anyway. Saya gak terlalu pikir hoax atau enggak. Tapi saya berpikir gini. Benar juga ya. Kan orang yang liburan banyak. Bawa banyak uang. Buat segala macam. Keperluannya. Jadi waktu ada bencana alam. Kan itu gak dibawa. Ketinggalan. Mungkin ketumpuk-tumpuk. Sudah bisa bayangin gak zaman dulu? Zaman perang misalnya. Ada kekayaan-kekayaan yang dimasukin ke tanah. Lalu terjadi perang. Ditinggalin sama orangnya. Lupa ada dimana. Akhirnya ketutup-tutup. Dan itu jadi harta terpendam. Saya berpikir. Oh harta terpendam itu adalah. Kemungkinan besar adalah harta yang ditinggalin oleh orang-orangnya. Atau yang punyanya. Karena perang. Atau mungkin karena bencana. Atau karena apapun juga. Tetapi sudah perhatikan. Itu ditemukan di dalam puing-puing. Di dalam kerusakan mungkin yang pernah terjadi. Dengar, dengar. Ini poin saya. Ini poin saya. Kalau kita. Tidak mengeluh kepada Tuhan. Pada saat terjadi puing-puing. Atau terjadi kerusakan. Di hidup kita. Kalau kita gak mengeluh. Tapi kalau kita belajar bertanya kepada Tuhan. Apa maksudmu Tuhan. Tolong saya untuk bisa ngerti ini. Maka kita akan dapatkan harta terpendam itu. Di tengah-tengah puing-puing yang mungkin kita alamin. Kalau saudara sedang mengalami. Kemungkinan besar masalah yang membuat saudara sepertinya hancur. Dalam hidup saudara. Jangan marah dulu sama Tuhan. Karena kemungkinan ada mutiara di dalam. Kemungkinan ada harta terpendam. Di dalam puing-puing. Yang sedang saudara alamin. Dalam hidup saudara. Dan itu yang disebut dengan hikmat. Di harta terpendam. Saya gak tahu saya lagi ngomong sama siapa. Saya gak terlalu siapin harta terpendam sebetulnya. Tapi ada beberapa orang kemungkinan besar. Sedang duduk di tempat ini dengan hati yang hancur. Dan dengan mungkin kejengkelan, kekecewaan, kemarahan. Yang sudah bilang hidup gue hancur. Jangan ngomong apa-apa. Jaga mulut. Tapi bertanya kepada Tuhan. Cari Tuhan. Apa maksudmu atas kejadian ini Tuhan. Karena aku percaya. Aku mau cari hikmatmu. Aku mau cari kehendakmu. Atas masalah ini. Kalau aku dapatkan. Aku pasti akan keluar. Sebagai overcomer. Sebagai orang yang menang. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Gak apa-apa beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena ada harta terpendam buat kita. Mari kita bangun budaya selalu mau belajar. Punya. Milikilah teachable spirit. Roh yang selalu bisa diajar. Saya mau terus belajar. Karena banyak hal yang saya gak ngerti. Banyak hal yang saya gak tahu. Hanya karena seorang gak ngerti. Bukan berarti dia bodoh. Cuma karena belum tahu aja. Tapi mari cari harta itu. Cari kekayaan itu. Cari hikmat itu. Amsal 25 ayat yang kedua. Saya suka dengan ayat ini. Tuhan mau kita menjadi raja-raja. Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Dengar saya. Kalau Tuhan tidak mengungkapkan sesuatu buat kita. Dan dia menyembunyikan sesuatu di dalam. Kemahatauannya. Itu adalah kemuliaannya. Gak semua kita ngerti tentang dia. Tapi dengar saya. Waktu kita mencari tahu. Dan kita coba untuk. Ada apa dengan ini ya? Sepertinya kok tersembunyi ya. Saya mau cari Tuhan. Saya mau cari kehendak Tuhan. Kemuliaan raja-raja adalah. Menyingkapkan segala sesuatu. Yang seperti jadi rahasia. Kemuliaan Tuhan. Merahasiakan segala sesuatu. Tapi kemuliaan raja-raja. Menyingkapkan apa yang Tuhan. Sepertinya sembunyikan. Itu mencari Tuhan. Kalau kita terus cari Tuhan dalam hidup kita. Ujungnya kita akan jadi raja-raja. Kita jadi orang yang pinter. Kita jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat hanya akibat. Kalau kita mencari Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat. Dan saya akan tutup dengan ini. Ayat 6 dan ayat yang ke-17. Bagaimana Daud disebut sebagai overcomer? Ayat yang ke-6. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Dan tidak akan mendapat. Dan tidak akan malu. Tersipu-sipu. Ayatnya yang ke-17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Untuk melenyapkan ingatan kepada mereka. Dari muka bumi. Wajah Tuhan. Cari. Pandang wajahnya. Saya mau bicara tentang perspektif. Saya pernah dengar Andi Iskandar kotba ini. Bagus banget. Saya juga pernah kotba ini satu kali. Udah cukup lama. Perspektif cara pandang kita. Sudah-sudah Masmur 121 ini menceritakan tentang perspektif yang sangat bagus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Masmur 121 S1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Sudah dengar. Setiap kita punya gunung. Gunung itu bisa jadi masalah. Gunung itu bisa menjadi penghalang buat kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Mungkin gunung itu adalah sesuatu yang susah untuk kita bisa lewatin. Mungkin itu adalah tembok yang besar. Mungkin itu adalah goliat. Kalau buat Daud. Itu adalah goliat yang besar. Bayangin tingginya 3 meter. Kalau sudah suka main basket. Ring basket itu 3 meter. Goliat tingginya 2,9 meter. Artinya saya yakin banget. Si goliat ini bisa slam dunk gak usah loncat. Cepret langsung bisa begitu. Tinggi banget. Dan ini Daud cuma kira-kira 1 meter 70. Itu bayangin 3 meter. Wah itu gunung. Buat Daud itu gunung. Tapi dengar saya. Ketika Daud bertanya pada saat dia melihat. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Wah gede banget. Dari mana datangnya pertolonganku? Aku gak tahu pertolongan dari mana. Sudah mungkin sedang menghadapi gunung pada hari ini. Sudah sedang melihat ada suatu penghalang dalam hidup. Sudah ada suatu masalah. Ada suatu problem. Ada suatu mungkin itu penyakit saudara. Atau mungkin itu keadaan ekonomi saudara. Atau mungkin itu hubungan-hubungan yang sudah sedang bangun. Atau apapun itu menjadi gunung. Yang sudah bilang I'm stuck. Saya sepertinya terjebak di tempat ini. Saya gak bisa. Dari mana datangnya pertolonganku? Di mana Tuhan? Bagaimana mungkin bayar hutang sebesar ini? Udah mau jatuh tempo. Bagaimana mungkin Tuhan? Gak cukup uangnya. Gunung tinggi ada di depan setiap orang. Dari mana datangnya pertolongan? Sudah dengar saya. Kalau kita ngeliat ini gunung. Anggap ini gunung. Kalau kita ngeliatin gunung terus. Gunung gak akan berubah. Tengkingin dalam nama Yesus. Pegi. Gak pergi-pegi. Kita bingung bagaimana. Daud mengajarkan gini. Robah cara pandang. Pandang Tuhan. Makanya keluar ayat yang kedua. Pertolonganku. Dari mana datangnya pertolonganku? Kalau ini gunung gede banget. Aku gak bisa Tuhan. Dari mana datang pertolonganku? Dia lihat lebih luas lagi. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Dengar saya. Gak sekedar Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhan yang menciptakan langit. Yang lebih tinggi dari gunung. Dan menciptakan bumi. Yang lebih besar dari gunung. Pertolonganku ialah. Tuhan. Yang menciptakan langit. Dan bumi. Yang lebih besar daripada gunung saya. Waktu dia ngerubah cara pandangnya. Dia ngelihat. Keadaannya dari sisi yang berbeda. Ada satu perkataan yang bagus banget. Saya suka dengan perkataan ini. When people see themselves in the shadow of the giant. David sees himself and the giant in the shadow of God. Wow. Ada ayat di atas. Ketika orang melihat diri mereka di bawah bayang-bayang raksasa. Semua orang Israel melihat itu. Ini raksasa gede banget. Daud melihat dirinya dan raksasa. Di bawah bayang-bayang Tuhan yang lebih besar daripada raksasa. Kalau Tuhan yang lebih besar. Dari gunung. Dan Tuhan yang lebih besar. Dari Goliat. Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Dan kita lihat dia yang lebih besar. Dan dia menyertai kita. Maka kita akan bisa melihat. Masalah kita gak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan yang besar. Dan masalah kita pasti bisa kita lewatin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dr. David Jeremiah. Saya suka dengan kotbahnya. Dia bilang begini saudara. It is good to talk about how big your problem to God. But you need sometimes to talk how big your God to your problem. Ada disitu. Adalah baik bicara tentang kebesaran masalah kita kepada Tuhan. Good. Doa aja. Tuhan ini masalah gede banget. Tuhan ini bagus. It's okay. Ya saudara berdoa sama Tuhan. Serahkan semua masalah besar sudah kepada Tuhan. Tetapi satu kali juga kita perlu belajar. Mari kita bicara tentang kebesaran Tuhan kepada masalah kita. Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Dan Tuhan yang seperti itulah yang menyertai kita pagi siang dan malam. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari manakah datangnya pertolongan saudara? Dari mana datang pertolongan saya? 2019 menanti kita untuk kita jalanin. Tidak ada yang pernah tahu apa yang akan terjadi. Jelas. Tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan keluarga kita mungkin. Atau dengan usaha kita, dengan bisnis kita, dengan pelayanan kita. Tapi Tuhan punya janji masa depan yang penuh dengan harapan. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjalani itu? Di tengah-tengah tidak ada jaminan bahwa tidak ada masalah. Di tengah-tengah ketiadaan jaminan bahwa tidak mungkin ada gunung. Tapi saya suka dengan apa yang Yesus sampaikan. Matius 17 ayat 20 ayat terakhir. Saya suka dengan apa yang Yesus sampaikan dan saya dengar kotbahnya Brian Houston. Saya diberkati dengan kotbah ini. Asal kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan berkata kepada gunung ini, enyahlah, maka dia akan enyah dari hadapanmu. Kemungkinan besar kita sering pakai ayat ini dan bilang gunung menyingkir, gunung menyingkir. Tapi mungkin Tuhan tidak singkirin. Tapi ada satu saat, di mana waktu kita pakai iman kita dan berjalan menghadapi gunung ini, gunung ini tidak pindah mungkin, tapi kita punya iman dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dan Tuhan sanggup buka jalan buat saya untuk melewati gunung ini. Hari ini gunung itu ada di hadapan kita. Tapi kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja dan percaya kepada Tuhan yang maha kuasa dengan perspektif yang baru, Tuhan penyedia, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberi jalan keluar, Tuhan di atas segala-galanya yang dia adalah lebih daripada pemenang. Dan saya hidup bersama dengan dia. Hari ini gunung ada di depan, besok waktu kita bangun pagi atau mungkin dua hari, tiga hari kemudian, minggu depan, waktu kita bangun dan kita katakan, terima kasih buat hari yang baru. Kita sudah tidak melihat gunung lagi. Karena gunung yang tadinya kita lihat di depan, sudah ada di belakang kita. Karena kita sudah lewatin itu. Kita bisa berjalan dan melaluinya. Bersama dengan Tuhan, aku cakep menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah diberkati oleh Tuhan. Yes. Mari kita datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Tudukan kepala sudah sebentar saja. Saya mengundang semua singers, maju ke depan main musik. Bagaimana kita bisa menjadi overcomers tahun 2019? Sekali lagi, bukan berarti enggak ada masalah, bukan berarti enggak ada tantangan, bukan berarti enggak ada tekanan-tekanan mungkin akan terjadi. Kesulitan akan terjadi. Tapi kita tetap keluar sebagai pemenang. Ada empat hal. Saya mau saudara kunyah ini baik-baik, sebentar sudah tutup mata saudara, tundukan kepala saudara sebentar saja. Kita akan akhiri ibadah ini dalam doa, tapi saya enggak mau akhiri ibadah ini tanpa kita membuat komitmen bersama. Yang pertama, mau enggak kita menjadi orang-orang yang menjaga mulut kita, dan memuji Tuhan dalam segala waktu. Mari, tangkap ini. Saya mau, saya mau. Saya sudah bikin komitmen. Dalam beberapa minggu terakhir, sebelum mengakhiri tahun ini, saya sudah renungkan ini dulu. Saya bikin komitmen sama-sama epi. Di malam tahun baru itu sebelum, sesudah melihat petasan-petasan yang rame, kami bikin komitmen bersama. Maukah kita memuji Tuhan dalam segala waktu? Jaga mulut kita, jaga perkataan kita, termasuk perkataan kita di Facebook, Instagram, Whatsapp, grup, apa di mana saja, sosial media apapun. Jaga, jaga kalimat kita, jaga perkataan kita. Yang hanya memuliakan Tuhan. Yang kedua, apakah kita mau menjadi komunitas, di mana jiwa kita tenang, dan hidup dalam komunitas itu? Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi bagaimana pada saat kita ada bersama dengan teman-teman yang lain? Apakah aku tetap tenang? Bangun komunitas seperti itu. Yang ketiga, apakah kita mau hidup mencari Tuhan setiap waktu? Cari Tuhan, belajar, merenungkan firman, dalam setiap kejadian. Renungkan Tuhan dulu, maunya Tuhan apa? Bukan maunya saya. Dan yang terakhir, mau gak kita belajar untuk mengubah perspektif kita? Pandang wajah Tuhan. Betul ada masalah, kita bisa lihat masalah kita. Betul faktanya ada gunung di sana, tapi pada kenyataannya, ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi yang lebih besar dari gunung itu. Dan dia ada bersama dengan kita. Are you willing? Apakah saudara betul-betul mau, rela betul, untuk mengikuti firman ini, dan melakukannya sepanjang tahun ini? Kalau saudara katakan yes, angkat dua tangan sudah di hadapan Tuhan bersama dengan saya, saya mau. Saya mau Tuhan. Saya mau keluar sebagai pemenang. Mungkin ada di antara saudara saat ini, yang juga sedang mengalami depresi, atau mungkin mengalami stres, karena ada masalah yang belum selesai. Dalam usaha saudara keluarga, saudara apapun itu, tapi percayalah, pada saat sudah lakukan firman ini, dan sudah komitmen melakukannya, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, akan turun tangan dan campur tangan atas masalah saudara. Dan bukan berarti saudara, enggak usah ngapa-ngapain lagi, saudara lakukan bagian saudara, Tuhan akan lakukan bagiannya, dan dia akan buka jalan, buat setiap saudara dalam nama Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak tangan-tangan yang diangkat, ada begitu banyak tangan-tangan yang diangkat, mari, saudara yang diangkat tangan, mari berdiri bersama dengan saya, dan kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, dan nyanyikan sebuah pujian, bahwa bersama dengan Engkau Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami, Tuhan. Haleluya. Thank you, Lord. Beri kekuatan dan pengharapan lewati hari esok bersama dia kesediakan, kemenangan, kemuliaan ku bersyukur padamu Yesus kemuliaan 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 kemuliaan